Al-Fatihah Al-Fatihah Jadi masalah syafaat itu dikategorikan Pengguni surga yang paling Mbak, paling mbak Jadi yang tidak ada orang, kok butuh syafaat itu Mesti diatas warga paling mbak Mbak Yang jelas syafaat itu tidak ada Jadi bersama mengerti asal-usul syafaat Syafaat itu Satu nifbat Selama ini kan yang terkenal syafaat itu Seperti rutinitas Emsin Kanji Nabi Muhammad SAW Kalau kita tengok-tengok syafaat itu Yang akhirnya apa Yang menyebut kanji Nabi Muhammad Itu yang ditengok-tengok apa Lalu saya setuju sebagian ini Pendapat itu sudah setuju syafaat Mengelengeluh kanji Nabi Saya mengbutuh syafaat itu Artinya seneng mengelengeluh Kanji Nabi Akhirnya kanji Nabi kepanasan dengan orang-orang masyarakat Menlebu-menlebu suarga Mereka mengurusi gendok Di orang butuh syafaat Artinya butuh mengelengeluh Jadi yang kurang ajar Dan dari awal orang butuh syafaat Mereka kategori orang kurang ajar Sehingga menlebu suarga itu butuh apa Sebetulnya masalah syafaat itu tidak Banyak riwayatnya Yang paling banyak riwayatnya Tentu masalah syafaat Masalah syafaat itu tidak banyak Riwayatnya Yang paling banyak riwayatnya Tentu masalah syurga Tentu masalah syafaat itu Itu yang diulang-ulang Ya sudah berkali-kali Hadis juga gitu Standarnya apa Tapi kemudian karena manusia Punya banyak kepentingan Maksudnya itu hidup boya-boya mati Masalah syurga Hadis syafaat itu begitu populer Mubalek MCGYI Waduh itu senang Ini kata ada syafaat Gokarpe itu boleh nakal sidi-sidi Tapi tetap berusaha Gobis syafaat itu Rasul itu Ini termasuk kelencengan Ini termasuk kelecehan Itu tidak benar gitu Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya Kemudian menjadi agul-agulan Karena intres ribadi Karena kepentingan apa? Ribadi Jadi Imam muslim sendiri itu syafaat Tidak punya bab Tidak punya bab Dia bagian sub bab Cara buku masuk apa? Sub Bagian dari apa? Bab Tapi tidak Tidak punya bab sendiri Cara kitab ini Maksudnya masuk faslun Tapi farun Orang faslun Kenapa begitu ya? Karena ya itu tadi Untuk masuk surga Itu ada kategorisasi Ada kelas-kelasan Misalnya yang Masuk surga Bihwiri hisap Misalnya Sakwuna alfan Bihwiri hisap Terus ada yang Karena punya amal tertentu Misalnya jihad Bahkan tambah hisap Karena amal tertentu Bebas Bebas audit Itu kayak Maksudnya Ada yang Bihwiri hisap Bihwiri hisap Ini yang Standar Kemudian Ini 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 Bihwiri hisap Bihwiri hisap Bihwiri hisap Bihwiri hisap Bihwiri hisap Masukkan Ikut bab Calon Bandungi Surga Yang paling Adena itu tidak Apalagi 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 Nabi sering ngertikan Ya Fatimah La Uhni Angki Minawahi Se'an Akulah Itu diulang-ulang Nabi sering ngertikan La Uhni Angki Minawahi Bahkan di Qur'an itu Semua kata Safa'at Itu diistisnai Bimasy'atillah Wakam Mimmalaking Fisamawati Latuhni Safa'at Umse'an Illa Mimbak Diayya Pirang-pirang Malekat di langit Itu orang-orang berkutik Yang orang-orang mengajak Proposal Safa'at Kecuali Diberi Illa Semua kata Safa'at Di Qur'an itu Diistisnai Langsung pakai Illa Wakam Mimmalaking Samawati Latuhni Illa Mimbak Diayya Illa 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 Tapi Kemudian Karena manusia itu ingin nakal Tapi Biswardo Hadis Safa'at Begitu populer Populer Seperti rutinitas MC Indonesia Rasenjian Salawat Salam Buat Kaji Nabi Muhammad Muhammad Yang Hati Yup Nabi misalnya ada yang berdiri kategori dikir nyifati nabi yang istiqomah jamaah apa? subuh berapa ini? jamaah subuh, berapa kuat? akhirnya nyifati nabi yang khasbun nafsi yang nyafati nyifati nabi yang untung apa? jadi cara saya menggunakan Pak Hasan Mangli dan Pak Hamid Pasurwan Pak Hamid Pasurwan yang menggunakan dua kula jadi saya ingin saya ingin menyifati wali yang terkait apa? Pak Hamid yang menggunakan dua kula jadi ada sifat tentang Pak Hamid tapi tentang fadun nafsi padahal sifat sifat apa? sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Qur'an tentu keberadaannya yujaidu visabilillah paham ya? yujaidu apa? visabilillah yaslu'alihim ayatika yu'alihim umul kita sifat nabi Muhammad yang diulang-ulang di Qur'an kan itu sifat nabi yang diulang-ulang di Qur'an itu yang diulang-ulang pasti seorang Rasul yang mengajarkan Qur'an yang membacakan ayat-ayat Allah yujaidu visabila yujaidu visabila yujaidu visabila yujaidu visabila yujaidu visabila yujaidu visabila tapi nak mulang terus yujaidu visabila karena ciri utama Rasul ini yaslu'alihim ayatika ada alihim Yusuf ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alihim kalau ulama itu warasatul-ambiyut berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka Mereka kayak ngajar Itu sifatun Kasifatun Sifatun yang selalu ada pada Rasul adalah Ya Su'alihim Ayatihim Membaca ayat-ayatnya Allah Itu yang diulang-ulang di Qur'an Surat Jum'at Surat Bapara diulang-ulang Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafiq Tapi itu tidak banyak hadis Sehingga kalau sama-sama Ngelam Rasulullah Kuduni dengan sifatun Sifatun Misalnya sampai dari ahli pekis Dari ahli pekis Halal haram Sampai niatita wasul Nabi itu lebih efektif Karena termasuk sifatnya Nabi 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 Termasuk sifatnya Nabi adalah tegak Yang haram-haram Yaitu khuba'in Yang halal Nabi punya sifat Nabi punya tradisi Menghilangkan beban umat Misalnya kalau kamu jadi politikus Jadi orang kaya Jadi apa saja Punya tradisi Punya tradisi Mengeringankan beban umat Walaklah lalati Kanat Aleh Belenggu-belenggu yang ada pada umat Dihilangkan Jadi ini Ini kalau niat Menerang masalah sifat Tapi tak niat Sampai ini Benora terlalu Bayangnya Sifatnya Ini Ini khasin nafsi Sampai seneng tenang Nabi Mesti ini Terus agamanya Nabi Jihad Kalau ini jam 11 Terus Terus Kalau ini Pas setu Akhir bulan Kalau yamen Terus mulang Sampai jam 11 Sisu Mulang ngaji Mala Terus mulang Mena Sederhana Itu yang diulang-ulang Kemudian Memang ada Safaat Tapi sebetulnya Asal-usul Safaat itu Ditap Buat Di Farkun Bikin Sama Seki Bang Orang-orang Masar Panas Sengono Kali nabi Kentar-kentar Yang tengah Ketani Kue Bus Warga Kira-kira Sakit Kira-kira Kira-kira Mentor 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 Jahat Tapi Sama Buk Warga Ngamal Misalnya Kalau Lama Utawa Seneng Ngamal Selamat Buk Hanya Untuk Tanah Buk Sama 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 Orang Modal suarga semua izah matabnu adab yang kau amaluhu pertama ilah bidanau salasim itu pertama suarga gelam ngamal kalau ilmi yang taufa ubi malah rangarang rakyat alam awal adin salikin ya Tullah bapaknya bedik misi anaknya paling mungkin suarga paling gampang raputah soleh raputah di anak soleh ya malah mau telur jadi sebetulnya masalah syafat itu jarang disinggung sekali nah populernya syafat mergoti ya PEMC BIDA tunerang jadi jangan kira populernya syafat itu terus menjadi hadis ini populer nah sebetulnya hadisnya itu tidak populer dipopulerkan paham ya kalau ayat poligami ini koran tidak mau cita atau panggihum atau balakum minanisa masna masulatan apa tapi populer yang ayat yang bulan balai ini kadang nggak po populer ini menunjukkan orang yang sebetulnya yang ayatnya ditak populernya ayat pirang-pirang rapati populer padahal wajah itu diambali kemanusik kamu serah tidak dihitung tapi rapopuler paham mereka mau meti paham kenapa ya oke itu anak menurut saya sebetulnya 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 ini orang akhirnya safaat populer kemudian kita meyakini nabi ini sakitnya fatih sakit nombok tidak kalau pribadi buatin harap-harap safaati nabi buatin korona sombong sakit apa nombok murki nombok asapkan mentolok yang monggo yang kurang ajar saya itu tidak sendiri dalam pendapat itu saya itu tidak sendiri karena kompensasi politik karena kontrak politik tapi nabi dikir direjinan pun tidak mundus si abdul qadir di sultanul awliya dikir 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 mulai dikir dari ini paham jadi saya berhak menepis warga saya saya melok rumah itu tidak apa-apa daripada ke arah-harap safaat saya cek kosong sudah jari hati ulang rakil mau amen ini nifati nabi yang kita tahu apa apa safaat paham itu saya 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 pakai paltu cara saya 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 punya sana juga ribuan saya tahu betul tentang safaat bahkan lafat safaat sendiri di koran itu tidak ada kecuali kemudian ada lafat yang dimaknai safaat itu roto-roto dimaknai safaat tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata safaat tidak dengan redaksi kata safaat itu saja tidak ada kata safaat dimaknai apa itu tidak salah saat di nabi tidak tidak menjelaskan tidak menjelaskan 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 warga menjelaskan tidak itu yang salah ini yang salah menjelaskan aku itu yang salah itu 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 gampan mau iman tidak amal salah itu kita bisa di 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 virtually 2 miliar sudah 2. Kalau bisa keluarga 1 miliar, tidak ada. Yang bisa lebih berpapak, 2 triliun. Bisa keluarga itu apa? Mau butuh aman atau amalan apa? Saya lihat. Ini tidak modal tidak apa. Kalau tidak, Zino itu gratis. Zino malah bayar barang. Bagaimana? Kalau tidak, Zino itu gratis. Paham ya? Zino tidak bayar. Berarti lebih murah keluarga, Zino tidak apa? 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 Selingkuh bayar. Zino tidak apa? Orang butuh selingkuh. Berarti tidak butuh, Mbak? Ini manusia itu. Yang bayar dibiayai. Zino tidak apa? Yang gratis. Padahal suarga. Kalau anak-anaknya manusia, anak-anak lintang, jauhlah. 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 Bintu. 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 Zino dibayar. Selingkuh bayar. Bayar duit. Bayar resiko. Sementara. Kemal-kemul tidak dibayar. Suarga. Bintu. Bintu. Yang berarti kemal-kemul di kamar, tidak melihat. Hahaha. Jauhlah. Dia belum peduli. Bintu. 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 Aduh. Apa? Apa? Bintu? Bintu. Apa? Bintu. Apa? Apa? yang berlaku, yang berlaku, yang berlaku kemudian, semangat syafat itu menghubungi itu, sampai jualan hati jualan hati, syafat itu sudah berlaku kemudian oleh ulama, tapi ini juga tidak ada riwayatnya hanya klaim ini berlaku, karena ulama itu warasatul ambiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafati akhirnya mursid-mursid itu juga bisa wangani nyafati, bengi tapi itu kemudian ada hadis ini, ini kan lemas kalau nabi ini, ya rai, jadi pak yai ini ianya ini ini masih sukar ini ini pasti sukar nabi ini, nabi ini nabi popular, nabi papa natas nabi hudud asmi ada nabi apa? papa natas, kalau klasmen itu papa apa? Nabi Musa apa-apa natas ulul asmi itu Bukan Tep-tep ulama dirajatnya Nabi ku sekuat berkilo-kilo Bermil-mil Dan dia berman ngajib Ngalik dia berman rusak ilmu Ben si percaya Safaati ke Ben si percaya Mursi Safaati Dari awalnya Tidak butuh dalil Butuh cerita Mursi Tisa Safaati Dalil-dalil Tidak butuh nyerah Nabi Musa apa-apa Tidak butuh dalil Tapi anak terus lemes khawatir Gantus apa Modal-modal Saya ngomong-ngomong yang katil Bersama keluarga Ilhamatabluadab Yang kau toa Amal Ilhamin Salas Ini pertama itu modal Sodakotin Jari Sodakotin Jari Jari artinya Yang kau amal untuk 10 Itu rawante Satu juta Tidak butuh nyerah Faham Padahal syaratnya sudah Kok itu sodakotin Dari hati Yang rawan milih terus Potensi milih terus Mesti yang agak Siti tidak dalam Jadi tidak di rapi Api itu Rapi dirapi itu Jadi Kue nak watok tanah Gue masjid awet Faham Berhubung ke medit Jadi lahir itu Pemental Tidak butuh nyerah itu Paham Lepas itu Seperti wakuf padrasah tanah Api Paham Kusen-kusen itu Semua Kalau menyebut Tidak butuh nyerah itu Mau sewa Bangunan di rombak Untuk proposal Ganti Tapi Tidak butuh nyerah itu Tidak butuh nyerah itu Tidak butuh nyerah itu Tanah Wakuf tanah Sewa meter persegi Tidak butuh nyerah itu Ganti Tidak butuh nyerah itu Tidak butuh nyerah itu Membangunannya Guntah Tidak butuh nyerah itu Tidak butuh nyerah itu Tidak butuh nyerah itu Suarga itu Larang Mewas Jadi orang ini sudah Kutuh Tidak butuh nyerah itu Jari-jari Jari-jari Ini maksudnya Terjemahan itu Yang milih Yang mengalih Yang terus Itu Tidak butuh Terus 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 Itu kekuatannya Faham ya Tidak butuh Tidak butuh Tidak butuh Tidak butuh Tidak butuh Ramadhan Tidak butuh Tidak butuh Tidak butuh Tidak butuh Selama ini Bensaman Rasalah Kapra Jadi Shafat itu Ada pada Nabi Yang menjadi Polemik Ulama Apa Ulama Wali Itu Bisa Nyafati Secara Surikul Hadis Nabi Nabi Musa Nabi Nabi Muhammad Piambak Dalam Banyak Hadis Sokai Dan Ini Saya Buat Buat Nabi Muhammad Piambak Dalam Banyak Hadis Sokai Sebetulnya Shafat itu Bersara Satu Perlaku Sosial Ini Wantan Yang Matur Rasulullah Kulau Dengan Shafat Nabi Fa'ain Bikas Rotis Sujud Fa'ain Bikas Rotis Sujud Fa'ain Nih Mongkong Nung 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 Shironi Bikas Rotis Sujud Kelawan Aki Aki Nabi Sujud Nabi Kepengen Berak Shafat Sujud Ibadah Jadi sebetulnya Masalah Shafat itu Masalah Kriteria Jika kita Pada kriteria Tertentu Misalnya Kita ahli Doga Ahli Sujud Ahli Sudak Dengan Sendirinya Kita ini Masuk Pada Lingkaran Yang beriak Di Shafat Bukan Bukan Dengan Bayangan Kue Gendok Nakal Karena Penjok Dispen Jadi dalam Hadis Sokait Nabi Jawab Fa'ain Bikas Rotis Sujud Apa Menih Awal Ayat Tentang Shafat Pengaturan acara Nabi Muhammad Dari awal Tentang Shafat Ini Dari awal Tentang Shafat Ini Sebagai Kontraknya Ini Nabi Disering Tahajud Sering Sering Tahajud Nabi Kemudian Beliau Diberi Atau Diberi Mahkamah Mahmud Nah Shafat Itu Sendiri Didapatkan Nabi Lewat Modal Itu Tahajud Dan Akan Kita Dapatkan Juga Lewat Modal Yorupanya Tahajud Itu Fa'ain Bikas Rotis Awal Tentang Shafat Ayat Seperti Wa Minallai Nifat Tahajad Bih Nafilat Allah Kue Nafilat Allah Sebagai Kewajiban Tambahan Di Rota-Rota Ulama Faham Nafilat Eh Wajib Mahfru Nafilat Nafilat Koran Nafilat Tapi Mahfru Nafilat 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 Evari Masjid Laka Maksud Nafilat Wajib Tahajud Jadi Nafilat Tentang Tentang Lewat Kewajiban Nafilat 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 Evari Dutan Majid Datan Nafilat 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 Faham Nafilat Karena Itu Tadi Nah Kalau kita Ingin mendapat Safa'at Ada Seorang Sahabat Yang Mohon Nabi Nyatanya Nabi Menjawab Fah'a'inni Bikah Terotih Sujud Fah'a'inni Mongkong Nungu Nungo Sironi Eng Insun Bikah Terotih Sujud Kelawan Nafilat 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 Jadi orang Nafilat 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 Fah'a'inni Bikah Nafilat Nafilat Sujud Nah Dengan Sujud Ini Penting Ya Karena Sujud Ini Satu Kategorisasi Jadi Gimana Manusia Diklasifikasi Dikategorisasi Ini Kelompok Solikhin Ini Kelompok Zolimin Dari Kelompok Solikhin Sendiri Ada Kelompok Sajidgin Ada Kelompok Rapat Sajidgin Nah Dengan Sering Sujud Itu Dengan Sendiri Ini Kodok Kelompok Nafil Ya Ini Nafil Sering Dikit Wakum Minas Zajidgin Ini Rasanya Menas Sawa Sawa Teng Koran Nafil Sering Kena Kitab Wakum Minas Zajidgin Lan Ono Shiro Muhammad Minas Zajidgin Termasuk Golongan Uang Tukang Zajidgin Ini Karta Ulama Kadus Ibnu Umar Ulama Ulama Ngokong Juwar Karena Dia Punya Keyakinan Kriteria Versi Tuhan Itu Kalau Kita Lakukan Dengan Kita Masuk Misalnya Ngeten Kasus Kulau Sebagai Ulama Dia Jarang Dungu Ya Dungu Tak Kadarnya Karena Kalau Kamu Sudah Masuk Kategori Sajidgin Maka Kamu Sat Golongan Nabi Tentu Nabi Dengan Posisi Sebagai Imam Sebagai Pemimpin Besar Di Kelompok Ini Tapi Kamu Dengan Sering Kalau Sudah Masuk Kelompok Itu Maka Ya Kelompok Nabi Ketika Yau Manat Tukullah Ura'asim Ini Ilmu Original Ini Tidak Buatan Saya Tapi Ini Original Faham Ini Asli Maksud Ini Ilmu Asli Terkontaminasi Kepentingan Mursid Kepentingan Ulama Kepentingan MC Tapi Ini Original Jadi Cara Cara Kerja Malaikat Nanti Begitu Kita Masuk Satu Kategori Satu Kelompok Satu Nomor Golungan Masuk Golungan Itu Kita Akan Dipanggil Atas Nama Golungan Itu Nah Di Golungan Itu Ternyata Imam Rasulullah Sallallahu Aliyah Assalamualaikum Berarti Kita Masuk Disitu Sementara Kita Kategori Minas Sajidin Masuk Disitu Ketika Nabi Dibanggil Imam Sajidin Dan Kita Kategorinya Sajidin Maka Kita Akan Masuk Disitu Ya Sama Nabi Itu Atas Nama Kelompok Adalah Kelompok Sebagai Imam Imam Sanyasualihim Ayat 3 Berarti Kalau Siapa Saja Yang Sering Bacakan Ayat Ayat Quran Ayat Ayat Yang Masuk Kategori Itu Jadi Nanti Dia Juga Dipanggil Lewat Itu Ini Hadis Soha Makanya Kalau Ibnu Umar Itu Jarang Berdoa Dia Bilang Sementara Saya 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 Satunya Tidak Kue Berarti Setiap Salat Assalamualainah Wa'ala Ibadillah Assalamuala Assalamuala Orang Sama Kesehatan Tidak Tidak Kue Order Bula 5 Kilo Dalam Template Satu Sewu Tidak 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 Paham Ini Ini penting Kulatur Jadi Semuanya Dimulai Dari Masuk Kelompok Dulu Ini Ilmu Original Dimulai Dari Masuk Kelompok Dulu Kalau Sudah Masuk Kelompok Itu Kita Akan Dipanggil Atas Nama Kelompok Itu Mergo Sudah Disunai Pengheran Lebuk Suara Itu Tidak Lewat Individu Tapi Jadi Sama Sama Lepas Zumbrah Lepas Satu Kelomp Kelomp Makanya Ini penting Sebuah Kelomp Kemudian Karena Quran Dan Hadis Demikian Ulama Punya Tradisi Membuat Kelompok Sehingga Di Fekih Ada Kelompok Safiyyah Malik Yah Hanabilah Di Toriko Ada Kelompok Naksabendiyah Godaryah Satoriyah Sampai Tijaniah Sesuai Kontroversi Yang Ada Di Mereka Itu Dunia Sanusiyah Buk Terus Di Kita Ada Kelompok Faham Karena NU Malah Islam Liberal Islam Macam Macam Islam Kultural Islam Salaf Salaf Salafi Salafi Dari Al-Fahad Ditulis Apa As-salafi Tapi Salafi Musuh Salafi Makhmat Namah Salafi Agar Badak Tulisi Al-Fahad Salafi Tapi Jik Musuhan Kelompok Salafi Salafi Yang Dito Bah Nakhat Sabrak Salafi Faham Bersambung Sil- Kardashian Sil- intricat Apa Dasar jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud satu keperduan yang harus kamu lakukan itu lagi asa karabukan apa maka umam tapi ini jelas lewat hadis sekarang ini sampai yang tahu Nabi Nuh mau angkat tangan Nabi Ibrahim jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita, kita sudah masuk secara kriteria ke situ ini orang yang seorang syafaat di Nabi dijawab fa'in ni bikas roti sujud fa'in ni bikas roti sujud kalau kita sering sujud kalau kita sering sujud ditulis minah sajidin kalau Nabi itu kelompok sajidin karena Nabi dikitab di Allah minah sajidin kalau kita kelompok sa kelompok dari Nabi melebuh ayat ya manat'u kullahun asim bimamihim ini orang-orang masyar dipanggil lewat pemimpin pemimpinnya sajidin tentu Nabi Muhammad SAW melebuh dari awal sampai mereka kelompok sajidin melebuhnya sangat maksudnya seri betah mereka betah mereka hutangnya tidak susah mereka betah mereka pengera mereka nyifati apa? nyifati problemnya deh itu yang sujud rasuji problemnya bukan keluar terus maaf ini selamat menikmati